Enak non-muslim, tidak wajib sholat, zakat, puasa, haji, karena tidak mukallaf. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, izinkan kami bertanya. Di dalam kitab-kitab fikih umat Islam, disebutkan bahwa sholat, zakat, puasa, dan haji itu hanya wajib untuk orang-orang Islam saja. Sedangkan, orang-orang non-muslim tidak diwajibkan untuk sholat, zakat, puasa, dan haji. Bahkan katanya, tidak sah orang-orang non-muslim mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Jika non-muslim tidak diwajibkan mengerjakan semua itu, berarti enak dong. Karena tidak diwajibkan, maka tidak ada dosa bagi semua orang non-muslim yang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan tidak haji. Sebab katanya non-muslim itu tidak mukallaf. Artinya, tidak ada beban dan tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat. Mohon arhan dan penjelasannya. Seperti apa maksudnya dan bagaimana itu sebenarnya? Benarkah orang-orang non-muslim itu tidak mukallaf? Atas arahan dan penjelasannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga dibalas pahala oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Faqad qala Allah ta'ala A'udhu billahi minasyayutanirrajim Inna al-lazina kafaru min ahlil kitab Wa al-mushrikina fi nari jahannam Khalidina fiha Ulaikahum sharrul bariyyah Wa qala rasulullah sallallahu alihi wa sallam Umirtu an uqatil an nasa Hatta yashadu an la ilaha illa Allah Wa anna muhammadan rasulullah Wa yuqimu s-salata Wa yu'tu s-zakata Fa idha faalu thalik Asamu minni dimaaahum wa amwalahum Illa bihaqil islam Wa hisabuhum ala Allah Muttafakun alih An ibn Umar Radiyallahu anhumm Saudaraku kaum muslimin Wal muslimat Rahimakumullah Kata siapa Bahwa orang-orang non muslim itu Tidak mukallaf Dan kata siapa Bahwa orang-orang non muslim itu Semuanya enak Karena tidak diwajibkan Mukallaf Jika mereka sudah balik dan berakal sehat Alias tidak gila Maka mereka semuanya mukallaf Yaitu dibebani untuk ikrar Iqrar apakah itu Yaitu Mengikrarkan dua kalimat syahadat Mengikrarkan Mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Semua orang non muslim Baik laki-laki maupun perempuan Jika sudah balik dan berakal sehat Maka Dibebani untuk masuk ke dalam agama islam Jadi beban pertama Mukallaf mereka Yaitu dibebani untuk mengikrarkan Dua kalimat syahadat Masuk agama islam Kalau mereka belum masuk agama islam Ya tidak wajib sholat Tidak wajib zakat Tidak wajib wasa bulan ramadhan Tidak wajib haji kebaitullah Lawang mereka belum masuk islam Jadi taklif mereka Beban mereka itu Dibebani untuk mengikrarkan Dua kalimat syahadat Sampai kapanpun Sampai mereka sebelum mati Kalau mereka sampai mati Tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat Maka seluruh amalnya tertolak Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika mereka belum mengikrarkan dua kalimat syahadat Dan belum masuk ke dalam agama islam Maka Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Mereka nanti di akhirat Tidak akan dihisap Lah kok tambah enak sekali Mereka kelak di akhirat Tidak dihisap Enak dong Sudah enak tambah enak Ia mereka tidak dihisap Tetapi langsung digiring Masuk ke dalam neraka jahannam Tanpa hisap Na'udzubillahimin dhalik Apakah kamu mau Digiring masuk ke dalam neraka jahannam Tanpa hisap Jika tidak mau Maka Fahamilah dalil-dalil berikut ini Dalil yang pertama Yaitu di dalam surat al-bayinah Ayat yang ke-6 Kala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyontanirrajim Innal ladhina kafaru min ahlil kitab Wal musyrikina Fi nari jahannama Khalidina fiha Ula'ikahum syaddul bariyah Yang artinya Innal ladhina sesungguhnya Orang-orang yang kafaru Telah kafir oleh mereka ladhina Min ahlil kitab Dari ahlil kitab Wal musyrikina Dan orang-orang musyrik Fi nari jahannama Yaitu tetap di dalam neraka jahannam Khalidina Di dalam keadaan Kekal Kekal Abadi Fiha Di dalam neraka jahannam Ula'ikah Bermula mereka itu Hum Yaitu bermula mereka Syaddul bariyyati Yaitu seburuk-buruknya Makhluk ciptaan Allah Wa kala Rasulullah S.A.W Dan telah bersabda oleh Rasulullah S.A.W Kata Rasulullah Aku diperintahkan Oleh Allah Agar aku Memerangi manusia Memerangi loh ya Bukan membunuh Memerangi itu Seperti orang Memerangi kebedaan Kemiskinan Kemusyrikan diperangi Agar tidak musyrik Bukan dibunuh Saya diperintahkan Agar aku Kata Rasulullah Memerangi manusia Sehingga mereka Mengucapkan Berikrar Setelah itu Setelah Islam Pada darah-dara mereka Wa'amualahum Dan pada harta-harta mereka Illa bihakil islami Kecuali dengan haknya Islam Wa'isabuhum Ala Allah Dan bermula Hisabnya mereka Ala Allah Yaitu atas Allah Jadi kalau orang Islam Ada yang masuk surga Tanpa hisab Masuk surga ya Ini masuk surga Tanpa hisab Ada yang masuk surga Dengan dihisab Dan ada yang Masuk surga Tapi setelah Di Siksa dulu Di neraka Kenapa? Dosanya banyak Jadi kalau mati Islam Nanti di akhirat Menjadi tiga Ada yang masuk surga Tanpa hisab Ada yang Masuk surga Dengan dihisab dulu Ada yang masuk surga Tapi dihukum dulu Di neraka Karena dosanya terlalu banyak Mutafakun alih Adibnya Umar Radiyallahu anhumah Demikian jawaban kami Mudah-mudahan Ada manfaat dan barokahnya Mendatangkan kemaslahatan Dan hidayah kepada kita semua Amin Allahumma amin Wallahu ta'ala A'lamu biswab Sub indo by broth3rmax